Saat ini, Indonesia sedang mengalami perubahan struktur penduduk yang relatif cepat. Meningkatnya jumlah penduduk lansia dan juga perubahan profil serta kondisi keluarga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembangunan. Sudah banyak inisiasi program dan layanan untuk lansia, namun membutuhkan penguatan koordinasi dan integrasi dalam pelaksanaannya. Selain itu, jangkauan program yang masih terbatas bagi lansia membuat belum seluruh lansia terpenuhi haknya. Selaras dengan strategi nasional kelanjut usiaan, Bapenas berinisiasi melakukan uji coba melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Pada tahun 2019, Bapenas memulai pendataan lansia di tujuh desa dan kelurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali. Pendataan ini dikembangkan menjadi Sistem Informasi Lanjut Usia atau Silani. Melalui pendataan dan serangkaian proses asesmen dan diskusi di daerah, kami mengembangkan Silani menjadi platform digital yang dapat memudahkan lansia dalam mengakses berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Pada tahun 2021, kami mulai mengembangkan platform digital Silani dalam bentuk dashboard website dan aplikasi. Dibuat untuk mendukung perjalannya uji coba layanan lansia terintegrasi di lapangan, khususnya untuk aspek pemutahiran data lansia, rujukan layanan, serta manajemen kasus di area uji coba. Selain untuk uji coba layanan lansia terintegrasi, dalam prosesnya, data Silani telah dimanfaatkan oleh daerah uji coba dalam proses tracing pasien COVID-19 validasi penerima program seperti bantuan sosial dan kesehatan, serta vaksinasi lansia. Silani tersedia dalam bentuk aplikasi smartphone yang bisa diakses secara online untuk mendapatkan layanan-layanan khusus seperti layanan kesehatan, perawatan di rumah, pendataan bantuan sosial, hingga layanan komunitas terdekat. Mengapa Silani penting bagi lansia? Melalui aplikasi Silani, warga bisa terhubung secara langsung dengan petugas sekitar. Terdapat fitur yang dapat menghubungkan mereka secara langsung dengan WhatsApp atau telepon petugas. Platform Silani dapat mendukung warga lansia untuk menjaga pola hidup sehat. Terdapat fitur pengumuman berbentuk artikel yang memudahkan mereka untuk mengakses informasi layanan kesehatan yang dilaksanakan di sekitar tempat tinggal mereka. Melalui Silani, lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang menjadi mudah mengakses pelayanan. Berdasarkan pada asesmen manajemen kasus, bantuan petugas dengan melakukan proses rujukan juga merupakan salah satu bentuk edukasi bagi lansia maupun keluarganya dalam menangani berbagai status stratifikasi resiko kesehatan yang dihadapi lansia. Untuk mendukung proses berjalannya penggunaan aplikasi Silani, Bapenas melakukan uji coba pelatihan kepada para pemangku kepentingan di lapangan. Kami menyusun sebuah modul terkait teknis penggunaan aplikasi Silani untuk melatih tim manajemen kasus, yaitu para kader, tenaga sosial, dan tenaga kesehatan, juga melatih para lansia maupun anggota keluarga mereka. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam memahami penggunaan platform digital untuk mendapatkan pelayanan bagi lansia. Kegiatan uji coba aplikasi dilakukan dalam skala kecil di desa Guosari, kelurahan Wirugunan, dan desa Melingkih untuk memastikan adanya kesinambungan alur bisnis platform dalam layanan lansia di setiap wilayahnya. Berikut beberapa kegiatan uji coba yang kami lakukan. Pertama, kami melakukan pemutahiran data kondisi status kesehatan lansia. Melalui proses ini, kami mendata berbagai status kesehatan lansia. Kedua, kami melakukan sosialisasi kepada lansia dan keluarganya tentang penggunaan aplikasi. Ketiga, kami memberi kesempatan bagi lansia untuk mencoba menggunakan fitur permintaan layanan. Meski kemampuan menggunakan smartphone masih terbatas bagi sebagian lansia, aplikasi ini dikembangkan di tengah komunitas terdekat. Sehingga, apabila terdapat pengguna yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi, mereka bisa menghubungi petugas terdekat. Dukungan keluarga juga sangat dibutuhkan lansia dalam menggunakan aplikasi. Anggota keluarga muda dapat membagikan ilmunya tentang penggunaan aplikasi. Harapannya, hal ini juga dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis di dalam komunitas. Secara perlahan, tahapan uji coba ini kami kembangkan dan harapannya dapat melahirkan program satu visi di daerah lain yang berbasis bukti pada data serta pendanaan dari berbagai pihak yang efisien. Dibutuhkan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat seperti pemangku kepentingan, lintas sektor, hingga pusat daerah demi terwujudnya visi strategi nasional kelanjut usiaan untuk mewujudkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Terima kasih telah menonton!